Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali guys Dengan saya Yatno Supriyadi Di channel ini kita belajar bersama PowerPoint dan saya Kasih gratis template PowerPoint silahkan anda download Jangan lupa ya like dan subscribe Ikuti terus channel saya Dengan cara bunyikan lonceng supaya dapat Update dari saya ya Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Buat adek-adek yang masih kuliah Mahasiswa atau mahasiswi Yang akan mempresentasikan Skripsinya kali ini Saya akan bantu membuatkan PowerPoint yang cantik dan keren Untuk adek-adek semua Silahkan ikuti tutorial ini Nanti bagaimana menggantinya Bagaimana merubahnya Silahkan ya Akan saya kasihkan template PowerPoint ini Secara gratis buat adek-adek Semoga kuliahnya pada sukses semua ya Oke saya menemukan sebuah tulisan Di internet Mungkin ini adalah paper yang pendek saja Nantinya silahkan dikembangkan Dari template PowerPoint saya ini Untuk presentasi masing-masing skripsinya ya Oke kita lanjut saja Saya kali ini menemukan paper Apa nih Pengaruh pemberian pupuk untuk semangka Kira-kira begitu Oke saya Karena temanya adalah pupuk dan semangka Maka saya Picture nya saya sudah mengumpulkan Gambar-gambar semangka dari internet Nah tentunya Sesuai dengan tema kita Oke saya mau pilih Kira-kira ini gambarnya Ya seperti itu Kemudian saya mau kasih shadow Atau Menghalang di depannya Kemudian kita Klik kanan saja ya Klik kanan Disini format shape Hilangkan garisnya Kemudian gradient Saya sudah dua Ada dua warna Panduan Ya Pertama kita pilih Eye dropper ini Kemudian yang kedua Disini kita pilih Eye dropper ini Kita pilih panduannya Kemudian Kita Transparansikan Perhatikan Untuk transparansi yang ini Warna yang Orange ini Kita Tarik slide nya ke 50 Kemudian perhatikan Yang merah ini Kita transparansikan juga Ke 50 Seperti itu Kemudian arah Arah daripada gradient ini Silahkan dipilih ya Sesukanya Kita coba turunkan lagi Jangan 50 Mungkin 30 Oke Kita di 30 Seperti itu Kemudian saya akan Membuat shape Untuk penempatan Text Dan judul Ya Seperti ini Kita pilih Kemudian gabungkan Dengan bentuk lingkaran Kita cek lingkarannya Oke Seperti ini Ya Kita gabungkan Sambil tekan shape Klik dua-duanya Kemudian kita Format dan union Kemudian nolain Kita kasih warna putih Ya Seperti ini Kemudian di sebelah kanan Kita kasih Variasi ya Seperti ini Ini saya kasih Variasi saja Ya Ini kita hilangkan Garisnya Kemudian kita pilih Gradien Gradiennya ini Jangan transparan Saya mau full saja Yang sebelah sini Transparan Kita nolkan Kemudian Kemudian arah Gradiennya Kita lihat Directionnya Kita pilih Dari Bawah ke atas saja Ya Seperti itu Setelah itu Saya mau copy Judul ini Copy Kita paste Di presentasi kita Oke Rosin saja dulu Oke Kita Saya mau Kasih huruf Monserat Ya Seperti itu Size nya kita besarkan Oke Judulnya kita selesaikan Copy dulu Oke Saya copy lagi Kita sesuaikan Kita sesuaikan Kemudian kita kasih Text baru Misalnya ini oleh saya ya Seperti itu Kasih disini Tebalkan Kita berarti hurufnya Jenisnya Lato Kemudian Warna pun Kita ubah ke putih saja Ya Seperti itu Oke Kita lanjut ke Slide yang kedua Kita bersihkan dulu Kemudian saya mau kasih Gambar belakangnya Ya Kemudian Pilih picture Kita isi dengan Gambar semangka lagi Misal yang ini Dan Dan Saya Lainnya kita nolain Kemudian Format picture nya Saya mau Hitam putih Seperti ini ya Seperti itu Oke Kemudian saya mau Buat Sep File Sep Bentuk ya Bentuk seperti ini Segi 4 Kemudian kita Pilih Nolain Kemudian Gradien Gradiennya kita Kembalikan ke nol Semua ya Keluarna ini Oke Kemudian kita pilih Yang kiri ke kanan Kita simpan Di bawah sini Kemudian Saya insert text Kita Abstract ya Kita Simpan di sini Kemudian Ini suruhnya Mensarat Pilih Kemudian kasih Ukuran yang besar Ya Oke Setelah itu Kita Pasukkan Text nya Di sini Kita copy Saja Ini Kemudian Kemudian ganti warnanya Warna putih Nah karena Ini Kurang Kontras Antara text Dengan background Maka kita Saya copy Saja ini Ctrl C Ctrl V Bentuk Segipat ini Untuk menjadi background Daripada text nya Ya Seperti ini Kemudian Text nya kita simpan Di depan Bring to front Seperti itu Dan ini adalah Background nya Ya Oke Seperti ini Tapi kita Mau Kurangi transparansi nya Coba Ya Di sebelah kanan Kita naikkan juga 30an Ya Cukup Oke Kita slate yang kedua Sudah jadi Lanjut ke slate Yang ketiga Kita lihat Yang ketiga ini Kita masukkan Pendahuluan Oke Seperti biasa Saya mau bersihkan dulu Kemudian Untuk pendahuluan Kita insert Bentuk Bulat Seperti ini Sini Ya Dengan lain Kemudian Pilih picture Kemudian Pilih gambarnya Saya pilih Mungkin yang ini saja Oke Kita atur Supaya simetris Kiri kanannya From left From right Kita tarik Oke Seperti itu Kemudian Kita kasih Rangka Luarnya Dengan bentuk Shape yang Bolong Seperti donat Seperti ini Kemudian Kita tarik Ya Seperti itu Format Warnanya Hilangkan Garis Kemudian Kita pilih Gradien Dan Kita Gradiennya Jangan Transparan Full saja Warnanya Lanjut Lanjut Kita Kasih judul Saya copy Saja Judulnya Disini Kemudian Kita paste Disini Kasih warna Hitam Size Sanya Kita ke 40 Nanti kita Membuat Bug Pendahuluan Oke Untuk Text Silahkan Insert Text Kemudian Kita copy Saja Supaya Yang persingkat Saya satu Alinea Saja Saya copy Paste Disini Oke Jenis Surutnya Kita pakai Lato Seperti Ini Kemudian Kita rata Kiri Kanan Size 14 Colour Kita ganti Dengan Yang Abuk Abuk Sedikit Seperti Itu Oke Kemudian Untuk Hiasan Kita kasih Saja Ini ada Dua Warna Lain Warna Pertama Yang Ini Control Duplikat Control D Duplikat Kita kasih Warna Yang Kedua Oke Seperti Itu Untuk Hiasan Sudah Kita Buatkan Lanjut Kita ke Halaman Yang Ketiga Cepat Saja Oke Di slide Yang Keempat Ini Kita Akan Membuat Untuk Segi Empat Seperti Ini Kemudian Saya Akan Merotasi 45 Derajat Seperti Ini Kita Kecilkan Dulu Ukurannya Oke Kemudian Saya Akan Insert Bentuk Segi Empat Yang Berhubang Untuk Frame Tekan Shift Seperti Ini Kita Rotasi Juga 45 Derajat Seperti Ini Bentuknya Kita Besarkan Kita Besarkan Seperti Ini Kemudian Dalamnya Kita Kecilkan Kita Akan Potong Dulu Yang Ini Ini Save Kita Potong Tekan Yang Bawah Tekan Yang Atas Sambil Menekan Save Kemudian Format Kita Subtract Seperti Disitu Supaya Ada Perudahan Warna Saya Ganti Dulu Warnanya Kita Hilangkan Oke Karena Ini Saya Akan Men Setting Yang Di Luarnya Ini Frame Saya Mau Potong Juga Frame Ini Oke Kita Potong Saja Insert Bentuk Shape Yang Bentuk Kotak Juga Klik Yang Bawah Klik Yang Atas Format Kita Subtract Juga Oke Sudah Kita Potong Ya Seperti Itu Ini Kecilkan Lagi Supaya Ada Jarak Ya Kita Nolain Juga Ini Lanjut Saya Juga Akan Membuat Lagi Satu Shape Ya Seperti Ini Kita Rotasi Kita Pilih 45 Derajat Juga Seperti Itu Ya Kemudian Kita Nolain Ya Seperti Itu Oke Sekarang Kita Kasih Warna Ini Kasih Warna Gradient Seperti Itu Kemudian Ini Kita Kasih Gambar Picture Kita Pilih Gambarnya Mungkin Yang Ini Saja Ya Seperti Itu Oke Nah Ini Juga Kita Kasih Gambar Pilih Gambarnya Yang Buah Semangka Ini Oke Supaya Tidak Ikut Berputar Dengan Set Kita Hilangkan Tanda Centang Ini Oke Ya Seperti Itu Ya Yang Ini Juga Kita Hilangkan Tanda Centang Rotet With Set Supaya Tidak Ikut Berputar Kemudian Kita Atur Ulang Posisi Gambarnya Dan Ini Kita Kasih Transparan 30% Oke Seperti Biasa Ini Juga Sebelah Kanannya Kita Kasih 30% Oke Ya Seperti Itu Kemudian Kita Judul Bab Bab Satu Bahan Dan Metode Ya Kita Copy Saja Dulu Textnya Dari Sini Copy Kita Paste Disini Sini Kita 41 Bahan Dan Metode Oke Kita Atur Sebelah Sini Lanjut Kita Ke Waktu Dan Tempat Oke Kita Insert Untuk Bulat Kemudian Disini Kita Kasih Warna Solid Color Warnanya Yang Merah Ini Kita Pilih A Insert A Seperti Itu Langsung Disini Juga Boleh Edit Text Kita Ketik A Ini Surupnya Kita Pilih Construct Juga Kemudian Besarnya Huruf Kita Atur Seperti Itu Supaya Bagus Kita Kasih Shadow Saya Suka Dengan Shadow Yang Sebelah Kanan Bawah Stand Kita Naikkan Ke 6 Poin Seperti Itu Kemudian Kita Waktu Dan Tempat Disini Oke Jenis Kurupnya Kita Ganti Saja Ya Guys Dengan Lato Kemudian Kita Tebalkan Size 20 Seperti Itu Kemudian Kita Insert Text Disini Kita Copy Waktu Dan Tempat Seperti Ini Saya Kopikan Saja Ctrl V Disini Size Ke 12 Kemudian Rata Kiri Kanan Warnanya Kita Kurangi Sedikit Ya Colournya Oke Seperti Itu Atur Lagi Guys Kita Naikkan Ke Atas Oke Silahkan Nanti Diatur Atur Saja Saya Akan Duplikat Lagi Ini Kita Duplikat Di bawah Ganti Dengan B Oh Sorry Kita B Besar Kemudian Kita Ganti Warnanya Oke Seperti Itu Dan B Adalah Bahan Dan Alat Ya Kita Ganti Bahan Dan Alat Ya Seperti Ini Kemudian Saya Copy Saja Oke Kita Copy Seperti Biasa Disini Langsung Paste Kemudian Jenis Surupnya Kita Ganti Ke Lato Size 12 Juga Warnanya Kita Kurangi Juga Oke Kita Sudah Punya Slate Keempat Yang Cantik Ya Lanjut Kita Ke Slate Yang Kelima Oh Ya Guys Nanti Slate Ini Templatenya Saya Gratis Kan Untuk Di Download Ada Link Di Deskripsi Video Ini Kalau Ada Permohonan Atau Permintaan Dibuatkan Presentasi Silahkan Tinggalkan Pesan Di Comment Video Oke Di slide Yang Kelima Saya Akan Copy Bentuk Ini Saja Atau Kita Buat Saja Bentuk Seperti Ini Gabungan Antara Bentuk Persegi Panjang Dengan Lingkaran Kita Pas Kan Ukurannya Oke Sama Simpan Disini Dan Saya Mau Gabungkan Tekan Sip Klik Dua Duanya Kita Punion Oke Sudah Jadi Kita Rotasi Saya Mau Rotasi Seperti Ini Kita Kasih Nol Lain Kemudian Saya Duplikat Simpan Disini Saya Duplikat Juga Ini Kita Besarkan Yang Ini Oke Ya Seperti Ini Kemudian Saya Mau Duplikat Dulu Satu Simpan Disini Yang Ini Kita Cut Kita Potong Saya Memotong Bentuk Segi 4 Begini Oke Saya Hilangkan Garis Dulu Saya Copy Dulu Untuk Disimpan Yang Bawah Kita Klik Dulu Kemudian Yang Atas Untuk Memotong Kemudian Format Pilih Subtract Ini Pasti Tadi Sudah Saya Copy Tinggal Ctrl V Aja Pasti Ini 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 Supaya Kelihatan Bedanya Saya Ganti Warna Dulu Yang Orang Ini Kita Potong Dengan Yang Biru Format Kemudian Subtract Seperti Itu Ctrl V Lagi Yang Biru Ini Untuk Memotong Saja Sementara Oke Saya Ctrl C Dulu Copy Simpan Yang Ini Dipotong Oleh Ini Klik Format Kemudian Subtract Sekali Lagi Kita Ctrl V Yang Ini Dulu Orang Tekan Shift Tekan Biru Format Subtract Sudah Terpotong Ini Sudah Terpotong Kemudian Saya Akan Gabungkan Menjadi Group Kemudian Pilih The Fill Dengan Gambar Semangka Oke Kira Itu Cukup Kemudian Untuk Hiasannya Saya Mau Kasih Ini Di Atas Oke Saya Cut Dulu Oke Kita Cut Yang Ini Klik Dulu Baru Yang Kotak Format Kemudian Kita Subtract Yang Potong Ini Untuk Hiasan Saya Kasih Gradien Seperti Itu Kemudian Arah Gradiennya Dari Atas Kebawah Seperti Itu Cukup Transparan Tadi Tinggal C Metode Penelitian Ini Masih Di Bahan Dan Metode Kemudian Kita Copy Lagi Ini Copy Saja Tekst Tekst Disini Dulu Oke Ini Masih Bagian Dari Bab Satu Kita Pilih C Oke Metode Penelitian Oke Kemudian Tekst Kopikan Saja Dari Sini Oke Untuk Jump Tinggal Tekan Control Dan Scroll Mouse Kalau Jump In Jump Out Ini Text Sudah Saya Pastikan Disini Size Oke Saya Copy Lagi Control C Control V Kemudian Di Bawah Ini Ini Salah Satu Contoh Saja Saya Nggak Akan Meng Copy Semua Silahkan Dikembangkan Sendiri Ya Oke Seperti Ini Kemudian Size 12 Ini Surup Yang Saya Tetap Pakai Lato Warna Ini Pakai Lato Juga Oke Kita Rata Kiri Kanan Oke Kalau Mau Tambah Tekst Silahkan Ini Supaya Percepat Saja Lanjut Ke Slide Yang Ke 6 Kita Bersihkan Dulu Kemudian Saya Akan Membuat Hiasan Dari Shape Bentuk Seperti Sorry Ya Yang Ini Yang Tensif Insert Shape Kita Bentuk Ini Ya Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Ya Seperti Ini Oke Saya Duplikat Dulu Ini Kita Puter Seperti Ini Kemudian Yang Ini Kita Kecilkan Kita Atur Ulang Supaya Bentuknya Simetris Sambil Tekan Shift Ya Teman Teman Ya Tekan Shift Seperti Itu Dia Akan Bentuknya Jadi Simetris Oke Kemudian Ntar Saya Putar Dulu Ini Ya Oke Bebas Saja Bentuknya Ini Karena Ini Untuk Hiasan Saja Oke Kemudian Kita Kasih Lingkaran Juga Di Tengah Sini Saya Duplikat Perhatikan Kita Akan Membuat Hiasan Di Pojok Sini Oke Seperti Ini Pertama Yang Ini Kita Kasih Nolain Oke Yang Ini Juga Kita Nolain Ini Juga Nolain Yang Tengah Saya Akan Grupkan Yang Ini Kita Kasih Picture Gambar Ya Cari Gambarnya Yang Ini Kita Jangan Rotasi Hilangkan Tanda Centang Ini Yang Ini Kita Kasih Picture Juga Kemudian Kita Cari Gambarnya Yang Lain Mungkin Ini Seperti Itu Hilangkan Juga Rotasinya Oke Dan Yang Ini Kita Kasih Warna Gradien Oke Seperti Itu Sudah Jadi Ya Sekarang Kita Masih Di Bab Satu Saya Copy Saja Masih Di Bab Satu Sekarang Adalah Poin D Kita Lihat Pelaksanaan Penelitian Oke Seperti Seperti ini Kemudian D Ini Ada Poin Satu Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Kita Buat Saja Poin Seterusnya Kita Kita Buat Saya Mau Copy Ini Ctrl D Saja Satu Titik Copy Sini Paste Poin Poin Lato Size 16 Seperti itu Kemudian Jangan Ditebalkan Oke Hilang Tebalnya Kemudian Text Nya Diisi Saja Yang Ini Saya Copy Dulu Paste Size 12 Jenis Surutnya Samakan Lato Saja Kemudian Warnanya Kita Kurangi Sedikit Oke Lanjut Nomor 2 Saya Akan Duplikat Yang Ctrl D Kemudian Nomor 2 Kita Ganti Perkesambahan Oke Seperti itu Dan Saya Mau Copy Satu Linea Saja Supaya Cepat Oke Oke Lagi Ganti Kelato Kemudian Size Nya 12 Kalau ukuran Kita kecilkan Ke 10 Coba Atau Atau kita Atur Ulang Seperti ini Ya Seperti itu Sepertinya Kita bebas Saja Untuk Ini Warnanya Mungkin Kita Ganti Dengan Warna Yang Orang Ya Berselang Seling A B C D Oke Lanjut Ke slide Selanjutnya Kita Bersihkan Dulu Seperti Biasa Oke Oke Untuk Yang Ke Tujuh Saya Mau Duplikat Saja Slide Ini Duplikat Slide Ya Tadi Kemudian Saya Akan Merubah Kita Akan Format Rotasi Ya Seperti Itu Yang Ini Juga Kita Rotasi Oke Kemudian Kita Tarik Lagi Kesini Ya Seperti Itu Yang Ini Kita Puter Kesini Oke Kemudian Hiasannya Kita Kurangi Transparansinya Ini Juga Kita Kurangi Transparansinya Oke Seperti Itu Ini Masih Bagian D Ya Kemudian Kita Atur Ulang Ini Kita Tarik Kesini Sedikit Oke Tadi Nomor Dua Sudah Di Slide Yang Kenam Slide Yang Ketiga Berarti Kita Nomor Tiga Ya Nomor Tiga Kita Lihat Disini Adalah Pembibitan Terima Oke Lanjut Kita Kopikan Text Tidak Jenis Huruf Kita Ganti Kembalikan Ke Lato Size 12 Warnanya Kita Kurangi Juga Lanjut Ke Nomor 4 Kita Lihat Nomor 4 Dalam Pemupukan Kemudian Text Kita Kopikan Size Hurufnya Kita Ganti 12 Jenis Sponnya Kita Kembali Kelato Dan Warnanya Kita Kurangi Sedikit Dan Kita Rapihkan Samakan Saja Lembarnya Oke Seperti Itu Kita Lihat Slide Yang Ketujuh Sepert Membuatnya Karena Tinggal Membalik Ini Saja Dari Halaman Slide Sebelumnya Lanjut Kita Ke Slide Yang Kedelapan Oke Di Slide Yang Kedelapan Kita Buat Hiasan Bentuk Bulat Seperti Ini Dan Saya Duplikat Pulat Juga Kita Taruh Di Tengah 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 Kalau Ini Gampang Seperti Ini Alignment Oke Alignment Lagi Center Oke Kita Tengah Tengah Kita Hilangkan Garisnya Kita Hilangkan Garisnya Yang Bawah Kita Kasih Picture Pilih Picture Kita Ambil Semangka Ini Oke Kemudian Yang Ini Kita Kasih Gradient Oke Seperti Itu Ini Poinnya Masih Poin 4 D Poin D Nomornya Nomor 5 Ini Kita Copy Saja Ini Control C Disini Control V D Kemudian Disini Nomor 5 Tentang Pemasangan Pulsa Oke Pemasangan Pulsa Kita Copy Saja Text Supaya Cepat P Jenis Surup Kita Ganti Dengan Lato Dan Size 12 Color Kita Kurangi Oke Kemudian Yang Nomor 6 Saya Control C Control P Copy Paste Nomor 6 Teman Teman Kalau Perbanyak Silahkan Saja Di Copy Paste Penanaman Teman Nomor 6 Penanaman Ini Text Nya Diganti Oke Paste Disitu Size Kita Seperti Biasa Kembalikan Ke 12 Oke Lanjut Ke Slide Yang Ke 9 Oh Ya Nanti Teman Teman Ini Akan Saya Bagikan Gratis Templatenya Silahkan Lihat Linknya Di Deskripsi Video Saya Oke Di Slide Yang 9 Saya Akan Membuat Hiasan 1 Kita Rotasi 45 Derajat Oke Saya Duplikat Control D Seperti Itu Kemudian Saya Combine Saya Gabungkan Kita Atur Dera Rata Atas Dulu Aligment Untuk Oke Kemudian Format Kita Union Seperti Ini Simpan Disini Kemudian Saya Ada Satu Lagi Lingkaran Di Depannya Oke Seperti Itu Kita Ini Nolain Kemudian Kasih Picture Gambar Semangka Yang Ini Mungkin Oke Seperti Itu Hilangkan Tanda Rotate With Save Supaya Nggak Ikut Terotasi Oke Ini Kita Hilangkan Saya Duplikat Saja Yang Ini Saya Kasih Picture Dulu Pilih Gambarnya Yang Ini Misalnya Kemudian Ini Kasih Gradien Simpan Di Atasnya Kira Kira Seperti Ini Oke Sudah Pas Sama Rata Oke Yang Bawah Saya Mau Kasih Line Dulu Kasih Warna Putih Lainnya Ukurannya 5 Poin Kurang Besar Ternyata 7 Poin Oke Tempatkan Lagi Ini Di Atasnya Kita Seksikan Sedikit Karena Tadi Ada Dikasih Outline Kita Copy Judulnya 1 2 3 4 Oke Kita Copy Ini Masih Bahan Dan Kalau Kurang Ke Kanan Tinggal Kita Geser Sepertinya Ini Terlalu Makan Tempat Jadi Kita Geser Ulang Ya Seperti Ini Kemudian Ini Adalah Poin 7 Pemeliharaan Oke Guys Pemeliharaan Kita Copy Kan Text Oh Ada Sub Lagi Jadi Ada 7 A Kita Copy Kan Saja Dulu Text Size 12 12 Dan Surup Nyalato Oke Saya Mau Copy Kan Ini CP Poin A Tadi Penyiraman Ya Kasih Ya Sesuai Dengan Oke Seperti Ini Kita Lanjutkan Ke Poin B Saya Mau Luruskan Dulu Oke A Kita Ctrl C Ctrl V Kita Simpan Disini Kita Atur Sebagai B Kita Lihat Disini Adalah Penisipan Oke Kemudian Kita Copy Kan Text Pastikan Disini Kemudian Kita Size Kecilkan Ke 12 Jenis Kurup Nyalato Warnanya Kita Kurangi Oke Saya Ctrl C Ctrl V Simpan Di bawah Sini Oke C Pemangkasan Sini Paste Kemudian Kasih 12 Warnanya Kurangi Ini Surutnya Kita Ganti Oke Seperti Ini Lanjut Kita Seti Yang Ke 10 Masih Lanjutan Yang Tadi Ya Ini Poin 7 ABC Disini Sampai Ke Oh Kita Satukan Sampai Sampai Laman Selanjutnya Tinggal Poin Ke 8 Ini Kita Atur Saja Ulang Seperti Ini Teman Teman Kalau Tidak Cukup Tinggal Atur Ulang Oke T Seleksi Buah Seleksi Kita Kecilkan Oke Kita Selesai Poin 7 Lanjut Disini Ada Poin 8 Dan Poin 9 Kita Buat Satu Slate Saja Dislate Yang Selanjutnya Yang Kesepuluh Oke Dislate Yang Kesepuluh Saya Mau Buat Hiasan Bentuk Seperti Ini Donar Setengah Seperti Ini Saya Besarkan Dulu Oke Seperti Ini Kemudian Saya Akan Putar Kemudian Besarkan Lagi Kita Putar Lagi Oke Kemudian Saya Mau Insert Bentuk Bulat Untuk Dalam Sini Oke Seperti Itu Yang Ini Tinggal Kita Potong Saja Nanti Insert Set Kita Kita Buat Pemotong Disini Oke Format Kemudian Kita Subtract Seperti Biasa Insert Kemudian Kita Oke Ini Kita potong Juga Format Subtract Oke Seperti Itu Ini Kita Kasih Gambar Pilih Gambarnya Yang Oke Ini Misalnya Kemudian Hilangkan Rotasinya Hilangkan Garisnya Seperti Itu Yang Ini Kita Pilih Gradien Oke Kita Nolkan Saja Transparansinya Dua Duanya Kemudian Kita Hilangkan Garisnya Nol Lain Oke Seperti Itu Ya Lanjut Kita Ke Poin Yang Kedelapan Dan Sembilan Sebelum Ini Saya Copy Dulu Saja Ya Ini Si bagian D Juga Saya Copy Paste Disini Ini Poin Kedelapan Kemudian Ini Pengendalian Hama Dan Penyakit Copy Saja Paste Paste Disini Pengendalian Hama Dan Penyakit Jenis Hurufnya Lato Size Kita 16 Dan Ini Adalah Urayannya Copy Kemudian Paste Disini Oke Size Kita Kecilkan Ke 12 Jenis Hurufnya Lato Oke Auto C Ctrl V Kemudian Ini Adalah Poin 9 Kita Lihat Panen Kemudian Hurayannya Kita Copy Kan Saja Semua Oke Size Hurufnya Kita Kecilkan Jenis Hurufnya Kita Kelato Oke Guys Ini Sudah Jadi Halaman Yang Ke 10 Lanjut Halaman 11 Kita Lihat Disini Bab 2 Ya Kita Buat 1 2 3 4 Satu Halaman Dan Nanti Tinggal Bab 3 Oke Kita Mulai Dengan Bab 2 Kita Bersihkan Dulu Oke Saya Mau Kopikan Dulu Text nya Bab 2 Disini Variable Pengamatan Kita Rata Kiri Kanan Simpan Di Tengah Oke 1 2 3 4 Ada 4 Kita Kita Buat 4 Item Dulu Untuk Kotak Lain Saya Duplikat Kemudian Kasih Warna Merah Ctrl D Ctrl D Ctrl D Kemudian Saya Atur Ulang Caranya Alignment To Left Ini Sama Oke Kita Atur Jarak Supaya Ini Bisa Sama Jarak Format Sorry Ini Kita Groupkan Dulu Baru Bisa Ctrl G Ini Dengan Ini Ctrl G Saya Atur Jarak Antar Mereka Ctrl G Kemudian Saya Atur Jarak Seperti Ini Format Alignment Distribute To Horizontal Nah Ini Sudah Sama Jarak Antar Kotak Kemudian Saya Ungroup Lagi Saya Ungroup Lagi Karena Saya Akan Merubah Dulu Gambarnya Oke Group Ungroup Yang Ini Kita Ganti Dengan Picture Pilih Gambarnya Ini Misalnya Ini Ganti Gambar Juga Bebas Teman Teman Terserah Punya Stock Foto Apa Sesuai Tema Dari Presentasi Skripsi Masing Masing Ini Sekedar Contoh Saja Saya Pilih Picture Oke Kemudian Saya Mau Ganti Warna Ini Selang Seling Seperti Ini Oke Seperti Itu Saya Saya Mau Insert Ada Empat Poin Oke Saya Kasih Shadow Warna Warna Merah Nol Lain Seperti itu Kasih Text Edit Text Satu Kita Kebalkan Jenis hurufnya Monserat Size S nya Ke Oke Kita Duplicate Duplicate Dan Duplicate Tinggal Ganti Saja Teman Teman S Nomor Dua Ini Ganti Colour Nya Orange Ini Nomor Tiga Ini Ganti Warnanya Kemudian Orange Juga Oke Seperti Itu Tinggal Kita Text Nya Tulis Saja Ini Saya Copy Disini Saya Paste Panjang Tanaman Oke Saya Pilih Jenis Hurufnya Lato Size 18 Kita Tebalkan Mau Tidak Cukup Kita Kecilkan Dulu Lata Kiri Kanan Saya Diptikat Simpen Di Bawahnya Tidak Usah Ditebalkan Size Turunkan Ke 12 Dan Kita Copy Kurayannya Oke Seperti Ini Kita Kecilkan Dulu Kita Pilih Lato Warnanya Kita Kurangi Karena Masih Besar Kita Kecilkan Saja Kurupnya Oke Saya Duplicate Disini Ctrl D Ctrl D Dan Ctrl D Dan Kita Atur Posisinya Oke Oke Seperti Itu Nomor Dua Jumlah Helai Atau Jumlah Daun Atau Helai Oke Lanjut Text Dan Lanjut Dicopy Saja Supaya Cepat Copy Size Nya Dua Belas Lato Yang Masih Besar Kita Kecilkan Ke Sepuluh Ganti Warnanya Lanjut Produksi Oke Ya Seperti Ini Turunkan Kita Copy Lanjut Yang Ke 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 Diameter Buah Copy Tadi Disini Saya Pakai Edit Paste Special Gunakan Ini Supaya Nggak Merubah Format Oke Kita Copy Saja Disini Supaya Mempercepat Contoh Saja Teman Teman Ya Seperti Itu Kita Oke Lanjut Slate 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 Saya Bersihkan Dulu Slate 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 Ini Slate cosas Fit Slate 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 Kolat Was 고�at 소�ate Betty duplikat kemudian ini dengan solid color saja kita pakai warna ini tapi kita kasih transparansi ya seperti ini oke kemudian saya mau duplikat judulnya on trofi di sini ganti warna putih bab 3 hasil pengamatan oh tadi bab 2 variable sekarang hasilnya oke seperti ini saya mau kasih hiasan lagi di sebelah sini ya seperti itu kita kasih garis kali ini warna putih saiznya 6 poin ya seperti itu dan ini pilih gambarnya kita cari semangka yang ini mungkin ya kita atur ulang oke kita lihat sambil lihat diatur gambarnya supaya simetris ya seperti itu oke kemudian satu saya pengamatan panjang tanaman ya ada 4 pengamatan saya mau copy ini copy aja textnya dari sini panjang tanaman oke ini ada grafik kita coba buat grafik nanti saya copy ini saya copy kan di alinea pertama saja oke kita oke atau seperti ini kemudian insert grafik kita pick ya oke kita insert ya seperti ini kita robah-robah saja nanti silahkan ini contoh saja nanti angkanya tinggal di edit saja ya edit data seperti itu tinggal dimasukkan angkanya silahkan ini untuk contoh saja supaya cepat langsung kita ke slide berikutnya oke kita lanjutkan poin berikutnya di paper ini 1 2 akan saya buatkan ya seperti ini oke kita nolain kemudian kita pilih picture kita atur ulang gambarnya ya kita atur maksudnya supaya simetris saja kemudian saya pilih ya ada dua ini poin kita akan masukkan disini oke saya nolain saya nolain pertama warna ini saya duplikat disini warna ini ya transparansinya kita naikkan sedikit ke 20 ini juga 20 oke kemudian saya masih copy paste disini ganti warnanya hitam flota di poin A kemudian saya akan masukkan flota di poin A untuk C disini adalah poin B ya jumlah daun janti warnanya putih kemudian simpan di tengah seperti ini saya duplikat ini kita tukar warnanya B C dengan bobot segar saat panen at edit as 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 ya as edit paste spesial untuk meng copy text ini oke kita lanjut di bawahnya kasih textnya masing-masing saya copykan dulu textnya dari sini saja copy paste ya seperti ini kemudian kita copykan yuk seperti ini ad e e s paste spesial ya seperti ini kemudian c 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 copy copy ini kemudian kita paste disini caranya paste spesial disini bisa juga nah seperti itu oke lihat jadi kita sudah punya ya seperti ini oke tadi grafik sudah dicontohkan tinggal buat sendiri saja dan untuk yang ini silahkan copy dan paste saja jadi demikian ya adek-adek mahasiswa-mahasiswi yang akan mempresentasikan skripsinya ini saya sudah buatkan template untuk skripsi silahkan saja kalau tinggal ditambah-tambahi ini kebetulan tentang semangka ya jadi nanti gambarnya sesuaikan saja dengan penelitian adek-adek tentang apa cari dulu gambar-gambarnya kalau bisa foto sendiri supaya menarik ya jadi demikian presentasi kita belajar kali ini untuk membuat presentasi untuk mahasiswi ya mahasiswa moga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati